Intro Selamat malam Expos Update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morwali Setelah masuknya PT. IMIP dan PT. Valle kini hadir lagi kawasan industri baru di Kabupaten Morwali, Sulawesi Tengah tepatnya di Kecamatan Bungku Barat PT. Baksu Otaman Industri Investment Group atau PT. IIG telah siap berinvestasi dan akan segera membangun kawasan industri pengolahan biji nikel di Kabupaten Morwali, Sulawesi Tengah Lokasi kawasan tersebut berada di Kecamatan Bungku Barat di mana beberapa desa telah melaksanakan acara syukuran terhadap masuknya kawasan industri tersebut diantaranya desa Topogaro dan desa Ambunu, Rabu 1 Desember 2021 Perwakilan PT. PT. IIG, Mr. Kau dalam sambutannya yang berisi ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung adanya investasi di wilayah Kecamatan Bungku Barat dalam sambutannya itu juga manajemen PT. PT. IIG tersebut menyampaikan sejumlah manfaat kepada masyarakat ketika perusahaan tersebut telah memasuki masa produksi antara lain untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan dikatakannya perusahaan berjanji akan memprioritaskan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerja memberikan fasilitas listrik kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau membangun masjid baru atau memperbaiki masjid yang sudah ada memberikan fasilitas listrik gratis untuk masjid di sekitar kawasan dan tujangan keji untuk satu imam di setiap masjid jenji lainnya dari pihak perusahaan adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada sekolah setempat dalam bentuk renovasi dan peralatan sekolah memberikan listrik gratis pada sekolah-sekolah setempat juga beasiswa bagi para siswa kurang mampu yang diakui oleh pemerintah perusahaan juga akan bekerja sama dengan pengusaha lokal dalam hal penyediaan makanan pokok serta memperbaiki masalah air yang nantinya akan dialirkan dari gunung sementara Samad Bungku Barat Jalaluddin Ismail mengatakan untuk saat ini direncanakan lokasi kawasan berada di tiga desa yakni Topogaroh, Tondo, dan Ambunu sedangkan desa lainnya akan menyusul yaitu Desa Umpanga, Desa Wata, dan Desa Wedago terkait jarak antara pemukiman warga dengan kawasan pembangunan industri Jalaluddin mengatakan hanya berkisar 100 hingga 200 meter dengan luas lahan sekitar 1.800 hektare berpusat di desa Topogaroh namun yang telah dilakukan belum mencapai 1.000 hektare Samad Bungku Barat yang terhormat kepala desa dan ketua BPD sekecamatan Bungku Barat serta toko masyarakat, toko agama, dan warga desa yang kami muliakan perusahaan kami dengan ini berjanji kepada penduduk desa yang terlibat dalam lokasi investasi Pertama, kami akan memprioritaskan masyarakat sekitar lokasi industri untuk dijadikan tenaga kerja Kedua, kami akan memberikan fasilitas listrik kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau Ketiga, kami akan membangunkan masjid-masjid baru atau memperbaiki masjid yang sudah ada memberikan fasilitas listrik gratis untuk masjid-masjid di sekitar kawasan dan juga akan memberikan tunjangan gaji kepada satu imam di setiap masjid Keempat, kami juga akan memberikan pelayanan pendidikan di sekolah sempat dalam bentuk renovasi dan perawatan sekolah dan juga listrik gratis kepada sekolah-sekolah sempat Selain itu, kami juga akan memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang telah diakui oleh pemerintah Kelima, sekitar kawasan untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam hal menyediakan kebutuhan makanan pokok seperti sayur, buah-buahan, air minum, daging, dan telur Kenam, kami juga akan secara bertahap menyelesaikan masalah air di sini yang kemudian akan disalurkan dari gunung Dalam kesempatan ini, Mr. Kau ingin berterima kasih kepada teman lama maupun teman baru yang telah membantu perusahaan kami Selain itu, Mr. Kau juga berharap para pimpinan dan warga selalu sehat dan panjang umur yaitu persatuan dan persahabatan bersama rakyat Moroale Kita patut bersyukur bahwa dengan adanya investasi masuk ke daerah kita maka itulah penombang penombang tumbuh kembangnya perekonomian di wilayah kita yang di mana sekarang kita di sini bangga Kabupaten Moroale itu tingkat ekonomi tertinggi saat ini itu 28,9% untuk saat ini di daerah-daerah lain itu mengalami dia defisit karena kenapa? kemarin dengan adanya pandemi tapi Alhamdulillah kita di Kabupaten Moroale dengan adanya IMIP tingkat pertumbuhan ekonomi kita itu dia landai, dia tetap stabil tidak ada perubahan sampai hari ini tingkat pengangguran juga tidak ada imbas dari Covid kemarin kita tidak ada hari ini dengan datanya PT. Bosua ke wilayah kita mari kita sambung merubah tetanung hidup kita mungkin dalam pelaksanaan di lapangan itu memang banyak kendala-kendala yang kita hadapi itulah salah satu daerah yang memaju daerah yang memperkembang pasti ada kendala tidak selamanya munus itu yang pengalaman kami dapat jadi ini yang perlu kita pahami ada pun suka dan juga itu memang hal biasa akan tetapi bahwa dengan adanya investasi di suatu daerah khususnya kita di daerah Buku Barat berarti yang tadinya tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah mungkin akan kita bersaing juga dengan daerah-daerah lain khususnya yang ada di tujuh kejamatan dalatan mulai dari bumi raya sampai muku pesisir jadi mereka sudah pernah bicara dengan saya kalau memang kita tidak disini maka kita akan bergeser lagi saya bilang saya jamin kami jamin bahwa anda tetap disini dan didukung oleh pemerintah maka seperti apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya oleh Pak Wabuk kemarin bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata sesuai dengan visi misi Pak Wabuk Hati itu meruadi sejahtera bersama maka itu kenapa kita harus semua difungsikan ini wilayah dikembangkan ini wilayah untuk kemakmuran masyarakat itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa tapi demi kemaslahatan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang nantinya mungkin seperti apa yang disampaikan yang mewakil masyarakat tetap akan kami kawal CSR-nya akan kawal CSR akan kawal tenaga kerja kami kawal melibatkan masyarakat yang mau menjadi supplier kita kawal karena seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Gau bahwa kami akan memakmuhkan dulu khususnya daerah dimana di Kartambang itu saya tulisannya saya jamin saya kawal karena regulasi kita sudah tahu aturan main kita sudah tahu apalagi jadi sekali lagi saya sampaikan dengan teman-teman yang khususnya masyarakat yang ada di desa bunuh mari sama-sama kita jalan mari kita sama-sama bergantikan tangan untuk kesejahteraan kita bersama semua Pak Cemat untuk wilayah yang masuk area Tambang ini ada berapa desa Pak? di Bungku Barat kalau daerah Tambang tidak ada tapi ini daerah kawasan kawasan iya awasan ini sudah ada tiga desa disantara dia pakai sistem apa namanya perencanaan kali ini adalah khususnya tiga desa tiga desa perencanaan selamat selamat aku tondo ambunu 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 dengan Tepo Garo akan menyusul desa Kumpanga dan desa Wata Wedago itu menyusul disini jadi tidak ada daerah tambang tetapi disini daerah kawasan kawasan industri kawasan industri yang tidak seperti di MIP itu kan ada kawasan industri ada daerah tambang kalau disini daerah khusus yaitu daerah kawasan nanti karena bahwa ini banyak iupnya di luar yang mahera itulah yang mungkin akan disimpan nantinya akan diolah disini khususnya di daerah buku barat terutama di desa Tepo Garo jadi kawasan yang kami persiapkan saat ini dan tiga desa itu 1800 sektare kemudian Pak Camat untuk ada warga-warga yang belum setuju soal lahannya itu kira-kira seperti apa Pak Camat? itu kita pelan-pelan yang mau dulu yang mau dulu yang sudah setuju oke karena kalau itu mau selesikan dulu akan menjadi mengambat progres daripada pekerjaan daripada pihak perusahaan jadi kita selesikan dulu yang memang benar-benar sudah mau serahkan lahannya apakah sudah ada kesepakatan atau sosialisasi pada masyarakat? Alhamdulillah itu ada sudah beberapa desa sudah sosialisasi yang dimantah disini di media oleh Prusda bersama pemerintah dalam hal ini termasuk proses 1-2 sudah beberapa desa memperliu mensosialisasikan dengan pihak desa itu sudah sosialisasi hanya terkadang kan proses kendala itu tetap ada tetap ada di tengah masyarakat ada setuju dan tidak ada setuju nah itu kira-kira ada berapa hektare ini kawasan ini Pak? itu luasan kawasan yang sekarang ini yang telah diukur itu belum mencapai 1.000 masih kisaran 700-800 hektare dia radius berapa kilometer dari pemukiman warga ini Pak? radiusnya itu sampai-sahat sampai 200 meter dari radius yang ada di pemukiman masyarakat syukuran dan doa bersama antara masyarakat desa Ambulu dan sekitarnya dengan PT PT IIG dari Morwali Sulawesi Tengah Bambang SM Expos Update melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!